Kalau Anda nanti ditanya, apakah Anda lulusan PTN ataukah Anda lulusan PTS? Jawaban secara pasti Anda jangan jawab keduanya, tetapi cukup mengatakan kami lulusan perguruan seni yang terbaik. Karena pria memberikan izin operasi lalang dua progi sekaligus. Yang pertama adalah progi tembik hasil pangkat pertanyaan, yang kedua adalah pemimpin, jadi bagi ada yang sekarang ada satu menit yang bisa lanjutkan S2. Sidang Senat terbuka dalam rangka misu dan Universitas Pelita Bangsa tertanam, Minggu 23 Februari 2020, dinyatakan, dibuka. Terima kasih. Jangan lulusan PTN Jangan lulusan PTN Jangan lulusan PTN Selamat dan sukses dan ternuslah menjaga nama baik Universitas Pelita Bangsa dimanapun Anda berada. Semangat! Pelita Bangsa Terima kasih. 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 Menyadari bahwa manusia itu makhluk yang berbasis karbon pada dasarnya, yang didorong oleh perasaan dan sangat analog. We are all made of stars, kata Karl Sagan. Bahwa iron in our blood, the calcium in the teeth, carbon in our bodies, kita ini berbasis karbon. Ini pentingnya bahwa meskipun digital itu sebagai pendorong, tapi at the end of the day manusia ini berbasis karbon yang didorong oleh perasaan dan sangat analog. Saya ambil contohnya adalah Zoom. Zoom itu sudah ada sejak tahun 2011, sampai dengan tahun lalu. Kalau kita mau berkarir itu sebenarnya ada lima tahapan kan. Pertama adalah preparatory stage, ini jelas. Anak-anak yang mau, anak-anak muda yang mau masuk ke universiti itu ada pada tahapan ini pada dasarnya. Nah ini aimnya tentunya adalah learn to collaborate and cooperate, not compete. Ya ini harusnya disadari bahwa kolaborasi dan kooperasi ini yang lebih penting, bukan sekedar kompetisi. Karena pendidikan yang mengajarkan kolaborasi dan kooperasi, inilah yang membedakan bahwa itu memang benar-benar pendidikan. Kalau cuma kompetisi ya, jangan-jangan kita ini mencetak robot saja untuk berkompetisi. Kemudian ada yang disebut entry stage ya. Ini tentunya aimnya adalah build a good CV dan prepare for job interview. Nah ini saya gak mau berpanjang lebar tentang bagaimana membangun CV yang bagus, karena udah banyak itu di luar sana. Bisa cari sendiri di web, ataupun berguru pada orang-orang yang sudah pintar bikin CV. Jadi saya gak mau berpanjang lebar untuk build a good CV ini. Poin saya adalah di prepare for job interview. Pengalaman saya, pekerjaan pertama saya itu adalah ketika saya diterima di General Electric. Ini bahkan sebelum saya lulus kuliah. Saya masih ingat dalam interview tersebut. Saat itu HR untuk GE adalah Pak Asriel Duya, mantan orang GM. Jadi orang GE dan GM ini dua perusahaan Amerika yang selalu bersaing untuk jadi yang terbaik. Pak Asriel Duya di awal interview itu menanyakan pada saya, Mas Andri, are you swearing? Apakah saya sering miso-miso gitu katanya, bahasa Jawanya. Ketika itu saya kaget juga, pertanyaan kok begini? Enggak, saya duga kan. Artinya ada dua kemungkinan. Apakah saya harus bohong, meskipun saya sering swearing dengan ngomong tidak, ataukah saya harus berterus terang. Ngomong bahwa ya, saya memang suka swearing. Akhirnya, di situasi yang genting ini saya jawab aja dengan jujur. Bahwa ya, I'm swearing. Kemudian Pak Asriel duya ngomong, yaudah kita teruskan interview. Kalau kamu ngomong tidak, yaudah kita berhenti sampai di sini. Saya ngomong, kenapa Pak? Ya karena di GE ini enggak ada pekerjaan yang mudah. Semua posisi itu susah, apalagi sebagai seorang fresh graduate baru join corporate. Nah itu, kalau Anda enggak swearing, maka pelan biasanya adalah sesuatu yang lain yang mungkin bahkan negatif. Jadi, ya ini akhirnya saya bisa selamat karena berterus terang. Ternyata memang yang dicari orang yang bisa swearing aja. Kalau pelan biasanya cuma swearing aja, daripada pelan biasanya yang lain. Itu salah satu tips ketika di interview. Kemudian, apa sih sebenarnya yang dicari oleh seorang rekruter jika mereka menginterview seorang pencari kerja, mulai dari fresh graduate maupun yang berpengalaman sekalipun. Itu saya yang sudah terlibat di lima perusahaan. Lima perusahaan terakhir saya itu untuk proses interview. Bagi saya yang paling krusial adalah mengetahui kerangka berpikir. Calon yang akan kita rekrut itu. Logikanya kita uji, asumsi-asumsi dari logika yang diambil itu. Itu perlu. Saya kadang-kadang lempar, sering saya omongin ke teman-teman, saya lempar pertanyaan iseng aja gitu. Misalnya berapa jumlah pelati anjing di Kuwait. Nah ini kan jawaban angka pastinya kan nggak penting. Tetapi alur konstitui berpikirnya itu yang penting. Termasuk kemungkinan letak kesalahan. Dimana saja faktor-faktor yang tak terpikirkan sebelumnya. Ketika si orang yang calon yang kita interview itu, kita uji cara berpikirnya. Misalnya ada yang jawab, oke muslim di Kuwait sekitar 75 persen. Yang non-muslimnya 25 persen. Jadi yang punya chance untuk memelidari anjing itu kan sekitar 25 persenan. Nah jumlah populasi Kuwait yang 5 juta, maka ketemulah angka 125 juta. Itu jumlah anjingnya aja. Misalnya pelati anjingnya adalah 1 orang per 50 ribu anjing. Jadi totalnya ada sekitar 25 juta pelati anjing di Kuwait. Nah ini konstitui berpikir yang koheran yang bagus ya. Ini masih bisa diuji dan diganggu dengan berapa jumlah anjing per rumah tangga, laju beranak-pinaknya anjing, berapa tarif wajar pelati, ini yang penting kan. Berapa lama dan apakah si pelati anjing itu bisa hidup. Misalnya tadi jumlah anjing, rasio jumlah anjing dan pelatihnya terlalu sedikit misalnya. Berarti kan nggak bisa hidup. Nggak ada pelati anjing yang bisa hidup dengan jumlah anjing sedikit itu. Jadi itu semua bisa diuji. Ini yang paling penting dalam job interview. Tahapan yang ketiga adalah early stage career. Ini adalah, aim-nya adalah understanding the business culture. Ini jelas. Jadi bagi mereka yang sudah diterima di perusahaan untuk bekerja, yang paling basic itu adalah memahami bagaimana kultur bisnis dari tempatnya itu. Kita belajar bisnis etik, kita belajar apapun lah yang jadi corporate policy-nya kan. Ada di sana misalnya sexual harassment, ada culture shock, kalau memang mungkin misalnya campuran antara ekspat dan orang dalam negeri misalnya. Jadi ini yang harus kita aim ketika early stage career. Nah, setelah itu melangkah ke mid-stage career, di sini kita equip with capability to lead teams. Nah, ini mulailah kita itu harus belajar bagaimana memimpin sebuah tim. Kemudian develop dan deliver bisnis strategis. Nah, di sini kita hanya menjalankan strategis bisnis yang sudah diambil oleh corporate. Misalnya kalau ini joinnya ke startup ya, dan bisnis strategis ini adalah bakar uang misalnya, atau mencari base market sebesar-besarnya, yaudah, dijalanin aja. Di mid-career ini kita enggak dibutuhkan untuk membuat bisnis strategi, hanya untuk menjalankan. Apakah kita bisa deliver dari bisnis strategi yang sudah disetujui oleh corporate? Nah, ketika kita melangkah ke senior career, baru di sini akan support personal leadership style yang kita miliki. Di sini kita dituntut untuk bisa set bisnis strategis. Kalau sebelumnya di mid-career hanya menjalankan bisnis strategi yang sudah digariskan oleh senior, nah ketika senior dituntut kita yang bisa set bisnis strategisnya. Nah, kalau dilihat diagramnya, maka dari career planning sampai career goal itu, itulah career path. dimana tentu diantaranya banyak feedback ya. Nah, feedback ini diperoleh dari mana? Feedback ini banyak macamnya. Jadi, bisa diperoleh dari teman rekan sekerja misalnya, kemudian dari bos tentunya ketika prisel, pasti ada feedbacknya. Tapi bisa juga dengan dari luar. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya tuh suaring banget ngelamar pekerjaan lain, meskipun saya lagi enggak butuh pekerjaan. Bukan apa-apa sih. Ya, saya mau dapat feedback itu. Saya juga mau tahu harga saya berapa di luar sana. Nah, ini sehat sebenarnya. Karena dalam wawancara kerja misalnya, interview kerja, itu saya banyak belajar. Saya banyak belajar di sana. Artinya, waktu pertama kali kita ngelamar kerja, waktu lulus misalnya, itu kan kita enggak punya pilihan. Artinya, targetnya ya agar gaming liking gitu kan, disukai oleh si pewawancara, supaya kita dapat offer kan. Nah, kalau sudah bekerja kan enggak, lebih nyantai. Lebih nyantai, kita bisa tanya-tanya tentang perusahaan. Artinya, sebenarnya itu interview pekerjaan itu kan dua arah. Si perusahaan mau tahu gimana calon yang mau direkrut, tapi juga bagi yang mau direkrut itu mau tahu bagaimana pekerjaan itu cocok apa enggak dengan dia. Waktu pertama kali fresh graduate tentunya itu enggak jadi penting kan. Artinya yang penting dapat pekerjaan lah. Tapi kalau kita sudah dapat pekerjaan, itu lebih enak, lebih nyantai. Kita bisa belajar banyak. Saya bisa putusin bahwa enggak, perusahaan Anda enggak cocok dengan saya. Bukannya cuma mereka ngomong Anda enggak cocok dengan perusahaan kita. Itu terserah, itu dari sisi employer begitu. Tapi dari sisi employee pun saya punya hak bahwa ini enggak cocok. Ini enggak cocok dengan karir yang kita inginkan misalnya. Nah, itu feedback. Selain itu, saya menganggap bahwa sering melamar pekerjaan lain atau menghadiri interview meskipun kita sedang enggak cari pekerjaan itu bagus. Karena on the back of our mind, itu bahwa kita dibutuhkan di luar sana. Jadi kan di pekerjaan ini kan yang serba pressure, kemudian tuntutannya itu tinggi, itu kadang-kadang kita orang jadi stress kan. Kadang-kadang ada tuntutan dari pimpinan yang kita enggak suka sama sekali misalnya. Nah, itu enggak perlu dijadikan beban. Kalau memang ada alternatif yang lebih bagus, misalnya tawanan pekerjaan yang lebih bagus, yaudah ambil saja. Enggak ada masalah. Asalkan calon perusahaan baru itu kita seleksi dalam interview itu. Makanya dalam interview itu adalah kesempatan kita untuk menseleksi apakah perusahaan ini benar-benar cocok atau lebih baik dari yang kita geluti sekarang ini. Daripada yang kita berkarir saat ini. Itu feedback ya. Kalau kita kembali lagi ke sini, dari karir stage dan importance need, itu di atasnya adalah need-nya, kemudian yang dibawa adalah kurun waktu atau usia kita. Dan karir stage apa. Yang pertama ketika kita berusia 20 tahunan, tentunya ini adalah tahapan eksplorasi. Tahapan eksplorasi. Nah, antara 20 sampai 25 inilah yang biasanya kita sebut sebagai early career. Early career stage ya. Sampai dengan 25 tahun itu establishment. Jadi kita sudah establish di perusahaan tersebut, kita sudah belajar budayanya. Kemudian saatnya untuk advancement sampai umur 30 tahun. Selanjutnya antara 30 sampai 45 ini sudah melalui mid-career, kita maintenance. Artinya kita tetap maintain posisi dan hasil kita untuk perusahaan. Nah, saat menginjak umur 55 ini ada dua pilihan. Kita mau grow sebagai top eksekutif atau stagnan. Stagnan di situ aja. Kita nggak grow, karena nggak semua orang bisa ke top eksekutif kan. Itu kan seperti piramida. Semakin kemuncak, semakin kecil. Posisinya semakin kecil. Hanya disaring mereka yang memang benar-benar bisa jadi top eksekutif atau stagnan aja sampai mencapai retirement usia 65 tahun. Jadi ini karir stage. Nah, sekarang antara kita dan karir kita. Sebenarnya ada dua model. Yang tradisional model itu karir seseorang itu hanya berjalan melalui promosi. Ada hirarkinya. Nah, ini biasanya single business function. Jadi kalau orang operasi ya, mulai dari operator, kemudian asisten manager operasi, kemudian manager operasi, kemudian jadi direktur operasi. Itu yang tradisional model kan. Jadi karirnya advance through promotion. Current model ini yang banyak dianut oleh perusahaan-perusahaan sekarang, yaitu karirnya itu progres melalui lateral move. Jadi nggak menutup untuk lintas departemen. Misalnya dari departemen operasi, kemudian dipindah ke maintenance. Dari maintenance bisa aja pindah ke sales. Dari sales bisa ke HRD misalnya. Itu memang lateral. Di situ dicobain semua. Sebelum mereka menguasai semua sehingga nanti siap jadi sebagai top management. Ini model karir path yang ada. Dari sisi internalnya, itu ada spesialis dan generalis tentunya. Spesialis ini yang ekspert. Ini yang, jadi kalau kita mau mendaki gunung ini ya, ada lima jalur gitu. Nah yang spesialis ini, dia nggak mau pindah jalur. Dia di jalur yang sama terus, tapi dia mau detil. Dia mau detil berapa dia bisa menempuh di jalur itu untuk mencapai ke puncak gunung. Dengan waktu singkat misalnya. Atau kemudian tanpa bawa apapun misalnya. Ini jadi spesialis. Dia tahu banget detail di jalur tersebut. Nah ada yang generalis. Dia nggak peduli dengan kedalaman satu jalur untuk menuju puncak tadi. Kelima-limanya dia tempuh. Dia bisa pilih kelima-limanya itu berdasarkan kondisi yang ada. Oh kalau hujan lewat kekurang ini. Kalau panas lewat jalur yang ini misalnya. Ini yang disebut generalis. Helicopter view ya. Jadi dia dari atas. Jadi kalau spesialis tadi memahami detail pohon, kalau generalis ini memahami detail hutan. Itu contohnya. Kemudian tips yang berikutnya adalah be self-reliant. Self-reliant. Be self-reliant. Jadi kita harus bertanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri. Baik action ataupun tanggung jawab itu dengan reliant ini artinya kita mencukupi. Diri kita sendiri sudah mencukupi. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab atas itu. Nah ini bagaimana caranya? Ya ini kita harus look for opportunities to contribute in the new ways. Jadi kita cari jalan lah. Gimana perusahaan bisa menghasilkan lebih besar misalnya. Gimana perusahaan bisa lebih efisien misalnya. Generate constructive change. Ini kadang juga harus memfasilitasi perubahan. Atau jadi change agent. Kita harus berpikir seperti seorang entrepreneur. Nah untuk itu kan berarti harus memiliki self-belonging yang tinggi di perusahaan. Bahwa kita menjalankan pekerjaan kita ini seolah itu adalah perusahaan kita pribadi. Ini yang disebut dengan self-reliant. Kemudian kita juga harus connected. Establish many good working relationships. Dengan semua rekan kerja kita. Dengan pemimpin maupun manager kita. Kita jadi team player with a strong interpersonal skill. Artinya apa? Kadang orang ngomong saya ini team player. Karena dia gak punya skill. Bisanya cuma yang ikut aja kesana kemari. Ini yang harus dibawa. Kita harus punya strong interpersonal skill. Sendiripun kita bisa. Tapi kita bisa lebih konstruktif ketika kita dalam team sekalipun. All business is a function of human relationship. Nah ini kan. Meskipun bisa saja kita di bidang usaha digital. Tapi tetap kan. Yang bekerja di balik itu adalah manusia-manusia. Di mana human relationship-nya itu yang akan menentukan. Bahwa perusahaan ini akan kompetitif atau enggak. Ini dua yang harus kita perhatikan. Self-reliance sama connected. Berikutnya adalah actively manage your relationship with your organization. Ini ada dua sebenarnya modelnya. View yourself as an employee. Ini model yang satu arah aja. Bahwa pokoknya saya ini cuma pekerja. Gak ada urusan lain. Perusahaan itu yang menggaji saya, saya pekerja. Itu didasari itu aja. Ini kontribusinya kan biasanya akan minimal. Karena itu tadi. Dia udah memasukkan dirinya dalam kotak. Bahwa dia cuma pekerja. Dan perusahaan adalah yang menggaji dia. Nah, ada cara lain. Itu two ways. Mutually beneficial exchange relationship. Ini lebih ke dua arah ya. Jadi, Anda menganggap bahwa sebagai pekerja, ya Anda bisa mengasih saran, membuat dapat perubahan yang akan berkontribusi pada perusahaan tempat Anda pekerja. Kalau digambarkan itu kan seperti ini. Itu yang model pertama. Kita jadi pasif employee. Jadi, satu arah aja pokoknya. Dari employer ke employee. Udah. Gak ada lagi. Kalau perusahaan ngomong kamu bekerja untuk tanggung jawab A, B. Ya udah. Yang dikerjain cuma A, B saja. Nah, sedangkan yang kedua. Itu aktif kontributor. Jadi, misalnya nih, job deficit-nya gak sesuai. Atau dia anggap membatasin diri Anda. Jadi, bisa aja Anda kasih feedback pada organisasi. Wah, ini kurang bagi saya. Kalau saya cuma dikasih responsibility A, B, C misalnya, ini waktu saya banyak terbuang. Gimana kalau CDE juga ditambahkan ke saya misalnya. Nah, ini relationship yang kedua, yang lebih dinamik antara Anda dan organisasi tempat Anda pekerja. Nah, setelah itu, apa sih yang bisa kontribusikan kalau Anda memilih yang model nomor dua tadi? Ya itu tadi. Anda bisa berkontribusi. Ada kesempatan untuk berkontribusi. Delivering strategic values, misalnya. Building dynamic organization. Mobilizing people. Anda bisa memobilisasi tim dan orang-orang di bawah Anda, misalnya. Kemudian kita lebih adaptif. Kita lebih belajar untuk berubah. Karena pada dasarnya perubahan itu ya sunatulah. Berubah atau mati. Nah, dari rangkaian karir, tahapan berkarir, stages of karir tadi, itu ada, ini ada tip pribadi ya, yang memang saya masukin dalam presentasi. Namanya ini satu-satunya yang presentasi, karena memang bagi saya ada kesempatan untuk memasukin kids. Jadi, ini lesson learned dari berapa? Ya 20, 30 tahunan perkarir saya ini. A few lessons. You always lose a job for a reason. Itu pasti. Either Anda terkena perampingan, dipecat, ataupun rasionalisasi, atau kemudian Anda memutuskan untuk pergi, misalnya. Itu pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Be classy on the way out. Nah ini, don't go away, Matt. Jadi, jangan pergi dengan marah-marah. Artinya yaudah, kita terima aja bahwa, bahwa toh, berakhirnya satu karir kita di suatu perusahaan, itu membuka kesempatan di perusahaan lain. Jadi, jangan marah-marah. Ambil hikmahnya. Even if you feel, you were treated unfairly, learn from it. Ini. Ini yang paling penting. Kita harus belajar dari apa, apa yang menyebabkan sampai kita ada di sana, sampai kita kehilangan pekerjaan. Apa yang menyebabkan sampai kita harus memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan, misalnya. Untuk menerima tawaran baru, misalnya. Ini yang harus dikaris bawah. Meskipun, mungkin selama beberapa tahun di situ, Anda di treat unfairly. Gak fair. Perusahaannya gak develop saya, saya gak punya kesempatan yang sama dengan yang orang lain. Gak ada masalah. Yang paling kita bisa belajar bahwa itu bisa terjadi. Itu akan membentuk diri kita. This too shall pass. It felt like, ya ini, dunia itu kayaknya mau runtuh. Ketika kita, apalagi kalau dipecat, artinya kita gak menyadari tiba-tiba perusahaan memutuskan untuk menterminasi kita, misalnya. Itu ya pasti, kalau kita gak siap, kalau kita gak sering-sering ikut wawancara dan ngecek harga kita di luar gimana, itu sangat berat. Tapi harus disadari bahwa sebenarnya dengan berakhirnya karir Anda di perusahaan itu, itu akan membuka karir yang lain. Jadi, ini pertanyaan penting ke diri Anda sendiri. What did I do to contribute to the situation? Jadi apa sih, apa sih, misalnya ini perampingan ya. Apa yang kontribusi saya, yang bisa saya lakukan dalam situasi seperti tersebut? Perampingan kan intinya adalah menurunkan jumlah nih. Mungkin dari tim yang dulunya 12, jadi cuma 10. Nah, itu kalau kita bagian dari perampingan, harusnya kita sadar kenapa kita jadi yang 2 orang yang harus dirampingkan itu. Kenapa kita gak jadi yang 10 orang yang tetap dipertahanan. Itu pertanyaannya. What did I do to contribute to the situation? kemudian, what can I do? Better snack times. Nah, itu kan, kalau jadi korban perampingan misalnya, nah, sekarang kita punya pekerjaan baru, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita lebih baik? Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita jadi dari 10 orang yang tetap dipertahankan tadi? So, dari garis bawahnya, don't change who you are, but evolve and willing to see the opportunities for improvement. You will get another bite at the apple. pada dasarnya kita akan bekerja di tempat lain. Akan berkarir di tempat lain juga. ya itu tadi, kejadian kehilangan pekerjaan, let off fire atau rejected, itu dijadikan lesson learn. Agar kita nanti lebih baik. Ini, oke, selesai untuk yang karir step. Sekarang, kita lihat pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih kita harus kita harus bertahan di suatu pekerjaan. Kembali lagi, ini ada di internet, saya hanya ambil aja. Ini pertanyaannya kan, how long should you stay in your first job? Nah, ini berdasarkan statistik di Belgia, bahwa 60% fresh graduate itu mengatakan mereka nggak akan stay. artinya first employer itu bukan cita-cita utama mereka. Hanya untuk cari pengalaman saja. Itu 60%. Nah, dari yang 60% ini, ternyata 46%-nya mereka akan stay di perusahaan pertamanya itu 1-3 tahun saja. Kemudian 27%-nya akan stay di perusahaan pertamanya 3-5 tahun saja. Ini jelas ini, kalau sampai 5 tahun itu kan masih early stage of career kan. Jadi, sebagian besar menurut statistik ini adalah early stage career itu nggak harus Anda stay di perusahaan pertama. Nah, ini berikutnya adalah pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Misalnya, are you happy going to work? If yes, then there's no doubt that you should continue with your current job. Kalau Anda bahagia, ya nggak apa-apa, bisa diterusin. Nggak perlu nyari tempat lain. meskipun saya sih menyarankan untuk tetap ngelamar ataupun interview dengan perusahaan lain. Karena banyak-banyak yang bisa kita pelajari dari job interview itu. Meskipun kita lagi nggak butuh, kita happy. If you feel happy in your workplace, that's indicated your job is an extension of who you are. Artinya, pekerjaan Anda adalah sesuai dengan tuntutan jiwa Anda. Ini yang harus dijawab. Tapi ya, ya itu tadi, kadang-kadang orang karena nggak sering melamar pekerjaan dan interview pekerjaan lain, seolah-olah pekerjaan itu satu-satunya. Ini yang harusnya dihindari sebagai early career itu. Pada dasarnya, kita kan mau belajar di early stage tadi seperti aim-nya adalah understand the corporate culture. Balagi, kalau corporate culture-nya Anda rasa kurang baik di perusahaan itu, yaudah. Saatnya untuk keluar nyari lingkungan baru di mana corporate culture-nya lebih bagus, sesuai dengan yang Anda inginkan, yang Anda cari. Ini beberapa where you should be to get where you are, where you want to be. Ini salah satu untuk career plan ya. Nah ini, apakah pekerjaan Anda itu cukup men-challenge Anda? Kalau pekerjaan atau tugas Anda itu menjadi sangat mudah, nah itu pertanyaan berarti. Berarti ada yang salah dengan job design-nya. Nah, gimana mengatasi ini? Itu ada tiga sih. Yang pertama adalah enlargement. Ini artinya supaya Anda nggak merasa bosan dan selalu ter-challenge dengan pekerjaan Anda itu dengan cara ngasih scope of job yang lebih luas. Misalnya Anda dikasih tambahan untuk training, manajemen training bersama Anda, untuk mentoring misalnya. kemudian dikasih juga ke bidang lain. Misalnya dari operasi, kadang disuruh juga ke maintenance misalnya. Ini enlargement. Yang kedua dengan cara enrichment. Implementing heavier workload. Ini workload-nya dibesarin. Misalnya sebelumnya Anda di kantor cabang Surabaya saja, nah sekarang Sidoarjo atau kemudian Semarang juga menjadi tugas Anda. Ini enrichment. Ada juga namanya rotation. Ya sudah tadi, di-rotate. Baik secara fungsional misalnya dari operasi ke maintenance atau dari operasi ke sales misalnya atau ke cabang yang lain misalnya di Indonesia Timur, Pakuah sana. Itu rotasi. Penyegaran. Sehingga Anda tidak merasa tidak merasa terlalu muda. Apakah Anda belajar? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang penting. Karena kembali lagi, setelah tahapan early career yang lima tahun tadi, itu pada dasarnya adalah Anda harus bersifat seperti sponsor. Menyerap apapun yang ada di perusahaan itu. Nah, bagaimana caranya ini? Itu ada dua. Secara eksternal, Anda harus enroll course related to your industry. Misalnya nih, kalau orang-orang sales yang ngikut trainingnya Helmawan Kertajaya. That will teach you to understand the procedure of the business. Nah, ini eksternal. Anda bisa terlibat di organisasi-organisasi yang mendukung karir Anda di luar. Tapi bisa dilakukan juga secara internal. Misalnya dengan cara mencari seorang mentor. Cari orang yang satu manager yang Anda kagumi, yang Anda rasa dia profesional itu. Yaudah, jadi bayangannya aja. Jadi ikutin cara pekerjanya, amati cara pekerjanya, kemudian bahkan bertanya tentang tip-tips bagaimana supaya menjadi seperti beliau dalam meminajikan pekerjaan. Tapi bisa juga dalam industri itu. Misalnya, ya kalau kita di manajemen, yaudah, kan banyak manajemen di luar sana yang berhasil. Misalnya, dengan nulis buku, yaudah, kita baca buku-bukunya. Stay doing someone in your industry. Jadi, kalau industri-nya consumer good, misalnya, yaudah, cari siapa yang paling Anda kagumi di bidang consumer good, misalnya. Dan kemudian, yaudah, amati cara berpikirnya, subscribe YouTube-nya, apa tips-tipsnya, itu bisa dilakukan. nah, ini, ini sebenarnya kalau kita tanya pada diri kita sendiri, apakah di perusahaan yang sekarang itu Anda digunakan secara full potential? Aptoka cuma nanggung, udah, saya bisa A sampai Z, yang dipakai cuma A sampai C saja, misalnya. Nah, ini ada beberapa tips, step, ya, untuk utilize our full potential. Itu caranya adalah kita identifikasi dulu apa kelemahan dan kelebihan kita. Kita list di situ, setelah itu find what you truly passionate about. Terus, kita tahu apa sih yang kita cita-citakan, cita-cita seumur hidup kita itu apa. Nah, kita gunakan strength maupun witness kita untuk mencapai. find your own vision. Jadi, dari tiga step mudah ini, kita bisa menganalisa diri kita sendiri. Dari support analysis yang kita lakukan, kemudian maunya kita kemana, yaudah, akhirnya membentuk visi kita. Ini visi kita, ini ke depan, sampai top management, ini visi kita. Ini cukup untuk yang presentasi ini, kita lanjut ke berikutnya. Ya, ini pet ini memang sesuai dengan pemikiran saya yang chaos. Nah, ini sekadar, mari kita tonton sama-sama. Ini adalah, saya ambil di YouTube sebenarnya, ini video ini tentang fan diagram, karir choice. Yang bikin adalah Don McMillan. Nah, Don McMillan ini dinobatkan sebagai stand-up comedy sebenarnya. Dia disebut sebagai the best corporate comedian. Jadi, dia ngelawak tentang corporate, tentang karir, tentang corporate. Nah, sebenarnya Don McMillan ini bukan orang sembarangan, dia master di electrical engineering dari Stanford University. Nah, dia juga apa, eh, si Don McMillan ini dia electrical engineering, master di electrical engineering dari Stanford. Kemudian, dia bergabung di NTNT, BLA Laboratories. Itu tahun 80-an. jadi, dia bagian dari tim yang menciptakan 32-bit microprocessor ya, awal-awal tahun 80-an. Tapi ya, karena memang orangnya suka ngelucu ya, jadi akhirnya dia jadi komedian. Dan dia jadi komedian pun spesialis, spesialisnya adalah di corporate komedian. Mari kita saksikan. terima kasih. Tidak. 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 Sudah ada audionya. Sudah ada audionya sudah didengar tadi. 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 Ini mental disorder pada dasarnya. Kita jadi human resource. Sedangkan kalau kita OCD dan kita punya med skill, ini kita jadi accountant. Nah, seperti si Don ngomong bahwa yaudah, accountant itu nggak bisa problem solving. Tapi mereka mengidentifikasi. Mereka paling pintar mengidentifikasi. Ini ada problem ini. Dari neraca keuangan ada problem. Kembali lagi yang mau menyelesaikan ya engineer. Nah, ini saya sekedar guyonan. Tapi apa yang disampaikan Don ini adalah memang career choice. Kalau Anda bagus di mana itu, at least ini adalah basic daripada skill yang dibutuhkan untuk departemen itu. Nah, ini kalau kita ngomong di perintah bangsa kan Pak Mardiana sebagai pendiri juga, beliau juga insinyur, engineer kan. Artinya yaudah, med skill dan problem solving skillnya ada di sana. Nah, kemudian mungkin ditunjang juga dengan people skill. Akhirnya Pak Mardiana memutuskan, artinya bagus juga manajemen stylenya. Memutuskan untuk mendirikan universitas dengan style yang entrepreneur ya. Sesuai dengan prinsipnya yang megah. Moral tinggi, entrepreneur, gigi dalam berkarya, ahli dalam bidangnya, dan harapan bangsa. Ya udah, kita akhiri yang ini. Kita kembali lagi ke berikutnya. Berikutnya adalah, oke ini. Ini menarik. Ini sebenarnya quote aja. Ini quote dari Will Rogers. Will Rogers ini aktor ya, aktor film hitam putih. Tentunya film-film kopoi tahun 50an. Dia ngomong bahwa, there are three kinds of men. One that learned by reading, the few who learned by observation, and the rest of them have to be on the electric fence for themselves. Ini menarik, karena MIT melakukan research sebenarnya. Dengan apa yang dikatakan oleh si Will Rogers ini. Nah, kalau kita garis bawahi ya. Kalau kita garis bawahi bahwa si logisme dari Will Rogers ini, itu adalah one learned by reading. Hanya satu orang aja yang bisa belajar dari membaca. Few who learned by observation. Beberapa diantara kita itu memang bisa learn dari observation. Nah, the rest of us ini harus mengencingi pagar listrik dulu supaya mengerti. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana cara otak manusia itu bekerja. Karena menurut riset MIT ini, sirkuat otak itu berfungsi dengan cara mengamati orang lain pada dasarnya. Nah, mengamati orang lain itu kan bisa lewat baca aja. Kalau kita punya imajinasi yang bagus, lewat baca cukup. Kita belajar pengalaman orang lain. Tapi yang mungkin karena lingkungan, karena pendidikan, kita nggak cukup pekah hanya untuk membaca. Imajinasi kita kurang misalnya. Yaudah, kita harus melihat. Kita harus melihat dan berteman dengan orang-orang tersebut. Lewat observasi, kita bisa belajar dari mereka. Nah, yang terakhir ini adalah tahapan yang terendah. Yang artinya yaudah, kita harus disetrum dulu. Otak kita harus disortir dulu dengan elektrik fans. Dengan mengencingi elektrik fans ini supaya kita bisa belajar. Ini istilahnya kan kayak yang level terendah ini kayak hewan. Harus dipecut dulu supaya merasakan rasa sakit. Jadi ini quote-nya Will Rogers ini bagi saya sangat mona. Tentang cara kita harus belajar. Oke. Nah ini sekarang berikutnya. Ini di Covid-19 kan nanti Anda ketika lulus kuliah dan bekerja, ya siap-siap aja jadi kubikel warrior seperti ini. Inilah yang menantikan Anda di dunia kerja nanti kayak begini nih. Sudah, kalau dulu meja-meja dibatasin kubikel yang agak besar. Sekarang dengan Covid-19 orang beli ini. Ini beli di Amazon ini, card box ini. Hanya untuk membatasi supaya membatasi penularan. Nah pertanyaannya, apakah kreativitas kita itu akan turun ketika pekerjaan itu akan jadi kayak begini? Benar sih ini pertanyaannya gitu kan? You think creativity and innovation driven by freedom? Siapa yang percaya bahwa kreativitas itu memang driven by freedom? Jadi kalau Anda ditaruh di kubikel kayak begini maka Anda nggak jadi kreatif lagi. Itu salah besar. Pertanyaan kreativitas itu driven by constraint. Anda nggak percaya? Coba aja kalau Anda punya anak buah gitu kan, kasih deadline. Deadline itu kan constraint. Itu mereka akan jadi lebih kreatif dengan deadline. Jadi nggak ada hubungannya itu freedom. Bagi saya, saya sendiri juga mengatakan bahwa saya mengalami bahwa dengan deadline, dengan constraint itulah yang menjadikan saya kreatif. Saya sejak awal, saya memang berkarir, orang karir. Jadi 80% karir saya saya habiskan di luar negeri. Tapi bisa saya bilang 10 tahun terakhir ini, saya juga mendalami entrepreneur. Sebelum anak pertama saya lahir tahun 23. Saya memutuskan untuk berhenti dari korporasi. Ini korporasi besar ya. Ini salah satu sahur-sahur di sana. Di sana saya di training dengan sangat bagus. Lalu saya juga di kucing di sana. Saya banyak anak buah. Tapi saya memutuskan untuk meninggalkan ini. Karena saya mau wiras swasta. Saya jadi... Saya jadi apa... Saya bikin restoran, terus kemudian... Jadi itu... Stokis untuk cushion. Untuk Surabaya Barat ketika itu. Nah, tapi ya... Saya sih happy-happy saja ketika itu. Istri aja yang nggak happy. Karena istri ini sejak lahir sampai besar. Sampai dengan menikah dengan saya. Bapaknya adalah seorang pegawai negeri. Jadi ya mungkin udah terbiasa dengan... Apa... Didikan bahwa orang tua itu bekerja. Bekerja yang pasti-pasti yang ada penghasilan. Dan ada pensiunan nantinya kan. Jadi ya... Ngelihat saya... Ngelihat saya harus pergi ke tuku-tuku. Dimana saya harus mengantar cushion dengan... Dengan apa... Dengan sweet armani saya itu ya... Nangis. Istri saya ngelihat begitu. Nah, disitu akhirnya... Saya memutuskan untuk dua-duanya. Saya... Karena istri tiap hari ya... Enak. Seperti dululah bekerja di perusahaan besar. Dapat gaji. Daripada tiap hari mengeluti usaha sendiri. Nah, akhirnya saya bersumpah. Karena saya ingin istri saya juga bahagia dong. Karena itu adalah pilihan. Ketika saya memilih berjodoh dengan istri saya. Maka... Apapun yang jadi concernnya... Counted lah. Nah... Saya bertekad untuk mencari pekerjaan. Dimana saya masih bisa juga... Mengasah jiwa entrepreneur saya. Nah, saat ini saya bisa katakan bahwa... 60% dari penghasilan saya adalah dari sisi entrepreneur. Apalagi setelah Covid ini. Mungkin 80% sekarang. Pak... Itunya adalah... Saya menjadi yang disebut dengan tailor. Tukang tambal teknologi. Jadi... Di dunia perminyakan itu kan luas sekali. Nah, apa... Modal saya adalah menghadiri pameran-pameran. Seperti kalau ada di Abu Dhabi ada namanya Adipak. Itu tiap tahun. Pameran... Kemudian OTC ada di Houston. Itu tiap tahun juga. Itu yang paling besar di dunia. Kemudian ada lagi di Cina ada Cipe. Kemudian ada Mews di Rusia. Nah, di sini... Di saat pameran-pameran ini Anda melihat banyak teknologi-teknologi bagus. Yang bisa digunakan di satu negara. Misalnya di Indonesia atau di Iraq atau di Kuwait. Dimanapun yang Anda paham marketnya. Nah, saya ini orang yang paham market. Beberapa tahun saya di Indonesia. Saya tak paham market oil field business Indonesia. Kemudian di Pakistan. Kemudian di Middle East. Di GCC country ini. Saya tahu banget apa yang jadi challenge perminyakan di sana. Nah, ketika kita melihat teknologi simple yang dipunyai oleh suatu organisasi kecil di Rusia sana. Dan di Cina misalnya. Ketika kita tawarin ya orang yang punya teknologi itu. Anda nggak tertarik untuk bawa peralatan atau teknologi ini ke Kuwait misalnya? Ini yang akan dibutuhkan. Itu si pemunya perusahaannya akan challenge saya. Wah, nggak perlu lah. Saya ini perusahaan kecil kok. Market saya di Rusia ini besar banget. Hampir seluruh perusahaan Rusia pakai saya. Saya nggak perlu harus ke Kuwait misalnya. Nah, tapi inilah challenge-nya itu. Saya adalah membawa mereka untuk bisa digunakan di Kuwait. Jadi, daripada mereka harus hayar orang, harus meluaskan organisasi untuk bisa ke Middle East misalnya. Nggak perlu. Tinggal saya aja sebagai konsultan. Bahwa oke, saya bisa menantangani agen agreement dengan Anda untuk memosorkan produk Anda di negara-negara yang saya tahu market-nya. Anda nggak usah menggaji dari presentasi penjualan atau services atau peralatan ini misalnya. Nah, itu kan kayak... Saya besar dengan cara itu. Menambal sulam teknologi. Itu kan intinya cuma Anda memahami pasar. Pasar di mana Anda mau memasarkan teknologi tersebut. Anda memahami. Terus kedua, ada challenge yang Anda mengerti bahwa mereka butuh banget. Penyelesaian atas masalah itu mereka butuh banget. Nah, itu tool-nya belum ada. Ternyata Anda melihat tool-nya di ujung dunia yang lain. Nah, Anda jadi penghubung antara inovasi yang hanya bisa dinikmati di satu belahan dunia. In communication is to hear what isn't being said. Jadi, kunci atau yang paling penting dalam komunikasi itu adalah mendengar bahkan apa yang nggak dikatakan. Nah, ini well said sih menurut saya. Hard to do, but extremely valuable. Ini valuable banget. Apa yang ditulis oleh Peter Drucker ini. Nah, Peter Drucker ini mungkin bagi mereka yang mengeluhkiri manajemen itu, satu bukunya yang paling bagus ditulis tahun 80-an, tahun 85. Judulnya Innovation and Entrepreneurship. Jadi, mahasiswa-mahasiswa UPP yang mau mengeluhkiri entrepreneur itu bisa dibaca. Itu tahun 85 ditulis ya, tapi prinsip-prinsipnya masih berlaku sampai saat ini. Sepanjang zaman menurut saya. Drucker menghadirkan inovasi sebagai bentuk seni yang awet muda. Akan nggak lekang di masa zaman. Yang berubah itu menurut Drucker hanya pendekatannya aja. Nukusi itu forever young. Nah, ini setiap businessman atau entrepreneur wajib baca bukunya Peter Drucker yang itu. Terus, satu lagi tips terakhir dari saya. Ini bagaimana sih kita sebagai orang yang akan berkarir, sekaligus juga sebagai seorang entrepreneur. Ini ada yang paling menarik diungkapkan oleh John Hegel. Strategi yang dia sebut sebagai zoom in, zoom out. John Hegel mengamati ini berdasarkan perusahaan-perusahaan yang ada di Silicon Valley. Tapi ini bisa diterapkan. Sangat bisa diterapkan oleh individual untuk sukses di karir, sekaligus sukses sebagai seorang entrepreneur. Mari kita dengarkan. Bisa dengar Mas Budi? Terima kasih. 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 Jadi, strategi dari yang diungkapkan oleh John Hegel. John Hegel ini adalah CEO Deluit. Dia perusahaan konsultan manajemen. Jadi, to solve the big problem or make change, zoom out and imagine the implication in 20 years. Jadi, semula kita zoom out. Apa sih, kalau kita ini kalau kita orang berkarir ya, apa sih yang mau kita capai itu? Apa sih the goal dari karir kita itu di 20 tahun ke depan? Atau kalau entrepreneur misalnya, produk apa sih? Apa sih yang mau kita tawarkan dari suatu produk ini di 20 tahun ke depan? Ini kan challenge-nya. Big change. Kita zoom out. Kemudian setelah itu kita zoom in ke 6-12 bulan aja. Dari 6-12 bulan itu kita terapkan strategi, kita ambil 2-3 inisiatif yang bisa accelerate. Jadi, cukup itu. Kita zoom out, mimpi kita dulu, dalam 20 tahun itu mau ngapain, setelah itu kemudian kita zoom in lagi strategi apa, inisiatif apa, 2-3 inisiatif aja yang bisa kita lakukan di antara 6-12 bulan ke depan. Nah, ini terus zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Jadi, ketika kita melakukan detailnya yang di 2-3 inisiatif ini dalam waktu 6-12 bulan itu kita proyekan lagi. Apakah kita kita melangkah maju untuk mencapai vision kita yang 20 tahun ke depan? Nah, ini kan applicable applicable bagi perusahaan, bagi kita yang mau berkarir, supaya kita enggak kehilangan arah kan, bahwa kita tujuan kita, tujuan goal karir kita 20 tahun ke depan adalah ini, kita ingin berada di sini. Kemudian kita zoom in lagi, apa yang itu, 2-3 inisiatif apa yang perlu kita lakukan agar ada hasil yang bisa kita lihat di 6-12 bulan ke depan. Nah, kita itu, kalau itu udah dilakukan, kita zoom in lagi. Apakah kita mengarah? Jadi, kita enggak akan kehilangan arah dengan itu. Ya, bagi saya sih, demikian saja tips yang bisa saya bagi, mungkin selanjutnya kita bisa mulai berdiskusi. Atau tanya jawab. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Teman-teman, Alhamdulillah kita sesi materinya udah selesai tadi. Sebenarnya, bukan materi sih. Kalau kita bilang materi, nanti kita lebih seperti kayak kuliah di kelas. segini. Jadi, sesi sharingnya dari Pak Andri tadi udah selesai. Nanti, sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Teman-teman, bisa mengisi kolom chat yang ada di zoom atau komentar yang ada di YouTube? Silahkan, teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui zoom chat. Silahkan, pertanyaannya disampaikan. Atau, jika memang nanti ada yang mau bertraksi langsung, silahkan shake hand. Silahkan angkat tangannya. nanti akan dipersilakan oleh admin. Baik, Pak. Menarik sekali diskusi materi yang Bapak sampaikan tadi. Bapak, sebelumnya pasti saya yakin kenal Robert Kiyosaki, Pak. Ya, wish dead for dead. Mas, itu tidak waktu, kalau saya dengar itu 5 tahun lalu. Ya, kalau dari teori beliau itu, kita harus berpindah dari suatu kwadran ke kwadran yang lain. Atau, kalau misalkan disebut kita memang sebagai pegawai, baik itu PNS maupun pegawai swasta, ketika kita ingin menjadi entrepreneur, ya kita harus pindah lokasi atau pindah kwadran gitu, pindah. Kalau memang mau menjadi entrepreneur, kita tidak lagi menjadi pegawai negeri gitu. Atau tidak lagi menjadi pegawai swasta. ini menarik ketika ada salah satu tokoh yang kayaknya beliau bergerak di usaha seperti Bapak juga nih, karirnya, yaitu oil and gas. Kayaknya Bapak juga kenal nih, Mardigu dari Jawa Timur, Pak. Ya, saya tahu sih. Nah, beliau berpendapat bahwa kita tidak harus berpindah dari satu kwadran ke kwadran yang lain untuk menjadi seorang entrepreneur. Bahkan, dengan PNS, kita bisa menjadi seorang entrepreneurship. Nah, ini menurut Bapak gimana, Pak? Ya, seperti yang saya ungkapan, Bapak pernah beri saya, saya, bahkan sebelum saya lain, saya sudah bertekad untuk kembang meningkatan karir, semangat mau jadi entrepreneur. Tapi, ya, satu tahun setengah aja, artinya, saya secara pribadi saya bangun. Saya senang banget tiap pagi, kita bangun pagi dan kita punya guru yang harus kita capek. Tapi, kembali lagi, ketika memutuskan untuk menikahkan seseorang, Anda harus take count apa yang istri atau yang itu. Nah, istri saya kurang senang, dengan saya berusaha sebagai seorang di Belenia yang memang dibersiharkan dengan menarik keluarga PNS ya. Dia lebih suka itu, katanya, dulu kan, saya sempat di, apa, di Jambi, gitu kan, itu artinya berbual dengan istri dari Prato, yang berlain, kemudian acar kebunyuan, gitu lah. Itu yang, yang, yang menciap mengasakan istri saya. saya menguruskan berubahnya, tak masalah. Jadi, memang, kita harus mendapatkan lebih. Nah, itu, kita harus sempat bisa di asa, atau di luar. Ya, tentunya, ada syarat-syarat, Anda harus, misalnya, bekerja di level gimana Anda, tidak dapat kesan dalam seki waktu. Saya ini kan, tugas saya lebih ke, lebih ke arah, bukan timis, tapi respons. Saya di, saya di kue, perusahaan saya di murah, saya bisa tekan. Jadi, untuk yang krusial, seperti terimu 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 besar, atau, atau permasalahan yang beli, yang bisa di, dikatasi oleh manajer operasi, misalnya, kelariannya, tekan ke saya. Lainnya, apa, klien itu akan, diuruhi saya, kalau di perubahan. Jadi, kalau kita sudah sampai pada tahapan itu, sebetulnya, mau, mau, disambil dengan, dengan, dulunya mungkin, mungkin, 60-40 ya, 60-40 saya masih berkarin, 40 saya gunakan untuk, jari usaha yang lain itu. Sekarang, karena COVID-19 itu kembali, 80-20, 20% saja saya cek email, melihat WhatsApp, kalau ada, kalau ada masalah-masalah yang harus saya selesaikan, selebihnya ya saya, tampilan bersulam teknologi, seperti saya. Berarti mobilitasnya, lebih fleksibel, berarti Pak? Ya, artinya, artinya kan itu, kalau, kalau, kalau dicapai dua-duanya, antara percaya, dan percaya, bisa saja. Tapi ya, harus yang, itu tadi, harus bisa berdua waktu, dan memperdulikan memang, enggak ada konflik of interest. Saya enggak ada konflik of interest, karena, setiap, apa sih, setiap, teknologi apa yang harus saya tawarkan, itu enggak saya tawarkan perusahaan saya sendiri. Itu, itu, itu prinsip saya, bahwa, saya bisa tolong perusahaan-usaha lain, yang memang, butuh, untuk menjawab teknologi itu, atau, butuh teknologi itu, untuk, apa, menjawab masalah. yang ada di perusahaan itu, kita sudah, kalau sudah paham lah, kalau sudah paham, apa, apa kelebihan dan kurangi perusahaan, saat kita ada, itu enggak ada masalah. Biasanya, ngelamar aja, misalnya, kan sekarang kan, enggak, kalau zaman dulu ngelamar kan, harus, harus modal perangku, ke kantor pos, ngirim melamaran. Sekarang kan enggak, sekarang kan lewat email saja, atau lewat web, kita isi, kemudian, kalau perusahaannya jauh, misalnya, bisa saja, interview lewat telepon, atau lewat, enggak perlu tetap langsung maksudnya, itu dilakukan aja, enggak ada masalah. Banyak kok yang bisa kita pelajari, dari job interview. Ya itu salah satunya adalah, kita jadi tahu kan harga kita. Bahwa, bahwa dari, dan kita juga bisa pilih-pilih gitu. Jadi misalnya nih, kita udah highlight nih, kekurangan perusahaan kita saat ini nih. Nah, itu nanti kita tanyain, di perusahaan yang akan merekrut kita, kita tanyain, apakah berbeda, adakah bedanya, dengan yang ada sekarang. Nah, kalau misalnya enggak ada bedanya, yaudah, stay aja. Nah, kalau misalnya ada bedanya, dan bedanya itu cukup krusial, itu yang Anda ingin cari, yaudah. Itu Anda bisa langsung ambil keputusan itu berhenti, dan menerima tawaran baru, atau Anda mau wait and see, yaudah, digantung aja, sampai nanti, apakah benar-benar Anda enggak punya, artinya, Anda jadi punya keberanian dong, untuk mengkritik, perusahaan tempat Anda bekerja saat ini tuh. Itu apakah enggak lebih baik, kalau kita itu begini misalnya. Anda menyarankan suatu perubahan, karena Anda melihat, itu di perusahaan lain, tempat saya di interview kemarin, itu sudah melakukan itu misalnya. Nah, di situ kalau pendapatnya diterima, ya mungkin, jadi berubah, artinya Anda bisa stay di perusahaan yang sama, atau mereka sudah menerima masukan Anda. Atau kalau enggak, yaudah. Kalau mau, waktunya untuk menerima yang, yang dianggap lebih bagus, ya enggak pasang. Kita ada beberapa menit lagi untuk ke depan, nanti kita akan ada closing juga dari Bapak. Pertanyaan kedua, Pak. Terkait mindset. Terlebih, kita di Indonesia nih, orang tua-orang tua kita pasti, menyuruh kita kuliah, atau melanjutkan study, semata-mata hanya sebatas, ketika kita selesai kuliah, kamu bekerja, kamu dapat gaji, sudah selesai, gitu. Nah, ketika kita ingin meng-create jiwa kita menjadi jiwa intervener, Pak. Hal pertama yang untuk bisa mengubah mindset itu, Pak. Ya, saya dulu ngomong dengan anak saya. Si Naila ini, baru takal 26 kemarin, pulang tahun 2017. Jadi, seharusnya dia ke, naik ke kelas 13, atau bisa juga, mulai kuliah, tapi karena umurnya yang belum 17, atau 18 ya, sehingga, kalau kuliah di luar negeri harus didampingi oleh, oleh orang tua, ataupun oleh siapapun yang lebih tua dari dia. Akhirnya dia memutuskan di kelas 13. Itu, sudah saya manti-manti. Bahkan saya juga sering, Pak, istilahnya, ngilikin telinga teman-teman ya, teman-teman seangkatan saya itu, bahwa, kalau ada free pass, bagi si anak, untuk melawan orang tua, itu cuma satu free pass yang perlu, yaitu melawan, untuk memilih jurusan, apa untuk kuliah. Itu, itu, itu yang saya pahami banget. Jadi, jodoh itu, jodoh itu bakal gak perlu melawan. Sudah, kalau dijodohin sama orang itu, ambil saja, gak ada masalah. Tapi kalau ada satu free pass, bagi anak, untuk bisa berseberangan dengan orang tua, itu adalah tempat memilih, bagaimana dia sekolah, atau dia berkarir. Karena itu, itu pilihan krusial. Karena, bayangin aja, kalau Anda usia 20 ya, berkarir sampai usia 65, bayangin, itu 45 tahun. Anda akan mengguluti sesuatu, kalau gak berdasarkan kesukaan Anda sendiri ya, hidup ini, jadi gak menarik, jadi gak indah. Jadi, ya, jadi itu penting. Kalau memang bisa itu, yaudah, lawan aja. Enggak, saya bahagianya di sini Pak. Saya maunya, itu tadi kan, makanya saya sebutkan, fan diagramnya Don McMillan tadi. Itu tadi, saya punya kemampuan antara, apa, problem solving dengan med, Pak. Jadi, saya mau jadi engineer. Ini cita-cita saya. Itu, 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 bagi saya sih, saya sebagai orang tua, saya setuju. Kalau anak saya memilih untuk melawan saya, dalam, dalam, apa, memilih, apa, jurusan yang mau digeluti, atau karir yang mau digeluti. Untungnya, saya, saya lahir sebagai anak nomor 8, jadi ketika, saya siap ke, apa, dari, bahkan berkuliah pun, gak ada dipaksa-paksa. Saya dulu, benar-benar milih sendiri, pekerjaan pun, benar-benar milih, milih sendiri. Gak, jadi intinya begini, gak ada, gak, gak ada itu, apa, wah, itu durhakan nanti, melawan orang tua itu, itu enggak. Karena pada dasarnya, Anda sendiri yang akan menjalani, pada dasarnya. Itu aja. Orang tua kan, tentunya maunya anak itu sukses, itu aja kan. Terlepas dari apapun yang digelutinya. Penyampaiannya saja ke orang tua, berarti Pak ya. Ada pertanyaan satu lagi nih Pak, di chat yang di zoom. Mungkin Bapak bisa melihat. Ya, selamat siap Pak, saya ingin bertanya, mungkin sedikit, keluar dari materi pembahasan. Saya sudah kurang lebih, lima tahun bekerja di perusahaan saat ini. Terkadang saya bingung, ingin bertiga, tapi terkadang ingin bertahan. Dan alasan yang membuat, ingin bertahan adalah, karena saya yakin bisa membuat perusahaan ini semakin berkembang. Dan saya merahkan banyak, banyak di setiap harinya. Menurut mendapat Bapak, apakah saya bertahan di sini, atau mencoba melawar perusahaan baru, untuk mencari pengalaman baru. Nah, ini pertanyaan bagus ini, dari Mbak Mayang Sari. Pada dasarnya kan, sekarang kan enak ya. Artinya, Mbak Mayang Sari sekarang, sedang bekerja. Artinya, sudah punya perusahaan, tempat berkarir, dan dapat gaji. Nah, di sini kan, tentunya, sudah lima tahun. Jadi cukup waktu, untuk menimbang. Dilist aja. Apa sih, apa benefitnya, dan apa sih kekurangannya. Kelebihannya kekurangannya itu, dilist aja. Misalnya nih, di kekurangannya itu. Kemudian, kalau mencari perusahaan baru misalnya, yaudah. Fokus di kekurangannya tadi. Apakah di list kekurangan, dari perusahaan yang sekarang ini, bisa diatasi di perusahaan yang baru. Misalnya, oh ini lebih baik memang. Dari tiga ini, misalnya, jenjang karirnya gak ada. Karena mungkin perusahaannya, sangat horizontal kan. Eh, sangat vertikal kan. Masih jauh, untuk mencari jenjang karirnya. Di perusahaan baru misalnya, oh enggak, itu lebih cepat. Yaudah. Berarti kan menyelesaikan, menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, kalau dirasa, benefit dari perusahaan baru, yang kita udah apply, dan ada kemungkinan kita bisa join, yaudah, itu saatnya untuk ngambil keputusan. Tapi yang paling bagus adalah, itu tadi, sesuai dengan apa, sedikit yang tip yang saya sampaikan tadi itu, be classy on the way out. Jadi, jangan marah-marah. Jadi, ambil, ambil hikmahnya. meskipun bagaimanapun jeleknya perusahaan, dulu tempat kita berkarir itu, yaudah, ambil hikmahnya aja. Apapun, apapun yang Anda dapat itu, artinya, membuat Anda, jadi lebih bijaksana, dalam memilih misalnya. Misalnya, kalau memang, apa, pilihan Mbak Mayang Syari, untuk ngambil perusahaan yang baru itu. Tapi kalau misalnya nih, enggak nih, kekurangannya cuma, tiga hal ini aja, di perusahaan tempat saya berkarir ini. Tapi, karena udah ada tawaran nih, jadi berani kan, ngomong ke bos itu, bos, gimana kalau kita ubah aja itu, itu, enggak sesuai itu, apa yang kita lakukan itu, bikin apa, bikin karyawan malah enggak, enggak motivated misalnya. Itu udah disampaikan aja. Dan rilis kekurangan tadi, bisa disampaikan ke, ke, apa, top management. Kalau berubah, alhamdulillah, artinya, tentunya bos Anda akan mengapresiasi, bahwa Anda lah yang menghighlight itu, dan mengusulkan perubahan. Kalau enggak, misalnya enggak, enggak bisa, kita enggak mau berubah, yaudah. Saatnya dipertimbangkan lagi, kalau memang, di perusahaan yang baru itu, ada tawaran, bahwa, hal yang menjadi, apa, yang menjadi kekurangan dari perusahaan itu, bisa digantikan. Jadi, saya rasa itu aja sih. Baik Pak, mengingat waktu kita sudah sampai di penghujung, kita minta closing statement dari Bapak, terkait tips, menjadi, apa, meniti karir. Bagaimana dengan karir, kita juga bisa membentuk jiwa-jiwa entrepreneur. Oke, bagi saya ya, apapun, apapun pilihan, pilihan yang Anda ambil dalam karir, ataupun, ataupun Anda memutuskan untuk menjadi entrepreneur misalnya, katakanlah. Itu enggak ada masalah. Selama, kita berniat-niat dan bersungguh-sungguh, artinya, kerja keras itu dilakukan. Kita berkaca pada dua orang, yang mungkin dikatakan orang paling sukses di dunia, Bill Gates sama Alan Moss. Sebenarnya, siapa sih mereka, kalau Anda belajar, atau membaca buku-buku yang mereka yakin ya. Bill Gates itu, jualan utamanya itu cuma satu, software scheduler. Kalau Anda belajar di, apa, biografinya Bill Gates, dia saja SMP, itu menjual, software scheduler untuk sekolahan. Ini sejak umur 17, dia dapat gaji pertamanya 4.200 dolar. Itu dari software scheduler kan. Lalu kemudian dia kenalan dengan apa yang namanya DOS. Dia bikin, bikin scheduler untuk CPU pada dosnya kan DOS itu. Nah, lalu ini jadi window. Yang multitaskernya kan window kan. Nah, dia kaya-kaya ini hanya dengan dualan sesuatu yang sama. Tapi beda user case-nya aja kan. Mulai dari sekolahan, lingkup yang paling kecil, kemudian jadi schedulernya CPU, setelah jadi sekolah CPU, dia bikin software, window yang multitasking. Itu dia mempercayai, bayangin, jualan hal yang sama. Sejak dia SMP, sampai dia saat ini. Sama juga dengan Elon Musk. Elon Musk ini kan jualannya kan, sebenarnya energy recovery. Energy recovery serta itu, self-pilot kan. Karena energy recovery itulah, dia bikin outletnya. Outletnya apa? Ya udah, berupa mobil kan. Berupa mobil yang pakai listrik, supaya memang regeneratif, energy itu bisa dia pakai. Jadi, dia mempercayai hal yang sama, tapi dia sungguh-sungguh. itu yang mengantarkan dia dari posisi seorang yang jual scheduler di level sekolahan ketika SMP, sampai ke scheduler yang paling besar untuk Windows. Sama dengan Elon Musk juga. Akhirnya autopilotnya yang semula dikembangkan untuk mobil saja, sekarang jadi pesawat ulang kali. Space 8 itu. Jadi, gak ada salahnya. Gak ada salahnya untuk bermimpi yang paling kecil, misalnya, tapi Anda bersungguh-sungguh, Anda luangkan waktu dan segala effort, untuk mencapai itu, gak ada yang sia-sia. Gak ada gunung kesiasiaan itu gak ada. Kalau Anda membangun sebuah gunung itu, ya pasti sesuatu lah. Gak akan jadi gunung kesiasiaan. Jadi, statement saya itu aja. Apapun yang Anda ingin lakukan dalam karir, ataupun entrepreneurship yang mau Anda jalani, selama Anda menjalannya dengan sungguh-sungguh dan segala effort, ya pasti ada hasilnya. Demikian Mas Budi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ndip atas sesinya pada hari ini, dan penyampaian materi yang sangat menarik, yang sebenarnya masih butuh banyak waktu ini. Kita bisa mengkaji materi ini, namun karena mengingat waktu juga yang memisahkan kita di sesi hari ini. Teman-teman, terima kasih telah menyimak sesi e-talk show hari ini. Acara ini dipersembahkan oleh Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih mahasiswa Pelita Bangsa dan semua peserta yang menyimak sesi hari ini. Terakhir dari saya, saya selaku host, memohon maaf jika dalam memandu acara pada hari ini terlapat kesalahan. dan mungkin dari layout tadi sempat ada trouble di sound, atau di audionya. Baik, teman-teman, terakhir dari saya, keep fighting till Allah see it to stop. Tetaplah berjuang sampai Allah mengatakan berhenti. Lakukan sesuatu karena kalau kamu diam juga kamu tidak akan mendapatkan sesuatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih telah menonton. selamat menonton. selamat menonton. selamat menonton. selamat menonton. selamat menonton. selamat menonton.